Jenderal Andika Perkasa mulai buka suara terkait karir masa depan setelah pensiun dari jabatan Panglima TNI. Hal ini diungkapkan Andika setelah acara serah terima jabatan Panglima TNI kepada Laksamana Yudho Margono di Mabes TNI Selasa hari ini. Sesuai anturan, Jenderal Andika memasuki masa pensiun pada 1 Januari 2023 setelah purna tugas. Meski menjelang masa pensiun, Andika masih enggan mengukapkan rencananya setelah pensiun sebagai Panglima TNI. Termasuk ketika disinggung terkait langkah politik ketika memasuki masa pensiun. Ya, saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2003. Walaupun sekarang saya terima, tapi kita sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari besok. Apa yang saya lakukan, ya nanti aja setelah kita pensiun, Mas Farbun. Kita ketemu lagi. Lanjut, berikutnya. Diketahui nama Andika Perkasa kerap digadang-gadang, masuk dalam bursa calon presiden maupun calon wakil presiden 2024. Selain dunia politik, Andika juga dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Menteri Presiden Jokowi. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani. Terima kasih telah menonton!